Baru pulang ke Valit? Baru pulang Fatimas sudah ada sekolah juga? Belum, nah kan kemarin dimintain Tapi kayaknya naik Paham depan Iya, iya, iya Ternyata waktu itu Sekolahnya dimana dan kapan mulainya Belum terpikirin Jadi dinikmati aja dulu mainan di rumah Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan mas siapa? Dengan nama asli saya Mapa Ita Asal Sulawesi Cuman teman-teman biasa manggil Bang Pai Bang Pai? Iya Bang Pai Sulawesi mana mas? Sulawesi Selatan Dari Bulu Kumba Oh Bulu Kumba Iya Tadi teman tapi di daerah Apa namanya? Kalau gak salah Sopeng ya? Oh Sopeng ya Ya saya kurang begitu paham juga sih mas Soalnya besar disini saya Besar disini ya? Iya Mas ini jualannya apa mas? Jualannya ini ada Cincau hijau dan Es cendol dauet Cincau hijau dan cendol dauet Iya Boleh dibuka mas ya? Yang ini Cincau hijaunya yang ini Cincau hijau? Iya nih Ini cincau hijau Ini buat sendiri mas? Yang ini buat sendiri saya Alhamdulillah Dari daun cincau Dari daun cincau ya? Iya Berarti itu belinya per kilo apa biasanya? Iya biasanya saya beli per 2 kilo atau per kilo bisa Tapi biasanya 2 kilo saya beli Jadi kalau ada orang baru diambilkan itu santannya? Iya Ini santannya? Iya Jadi Caranya nanti kalau ada yang pesen Ambil cincau Kemudian dicampur sama gula Susu Baru kasih masuk santannya Nah kalau puasa mas itu jualan jam berapa? Nah kalau bulan puasa kemarin itu jualannya Dari jam-jam mau asar itu Jam setengah 3 Prepare Udah preparenya itu jam-jam zuhur kan Nanti mau jualannya mau asar itu Habis asar baru jualan Biasanya sih habis asar saya mas Habis asar ya mas ya? Iya Sampai mau buka? Iya sampai habis Kapan hari itu sudah mau buka Masih juga disini Masih antri orang-orang Iya Bulan puasa agak rame Dan itu ditingkatkan nggak? Iya kalau kemarin memang agak banyak preparenya Kalau bulan puasa kan Karena Banyak kan yang nyari kan Iya Tapi ya itu Nggak terlalu lama juga saya anunya 10 hari pertama saja 10 hari sisanya itu untuk anunya ya? Iya kemarin tuh mikirnya gini Aduh 10 hari pertama aja udah kewalahan Jadi malam terawi itu ngantuk Oh gitu? Iya jadi udahlah Saya pikir udah cukup lah Untuk Untuk sebulan kan? Ya udah Seberarti puasa itu bener-bener bisa Lebih tingkatkan lagi Iya bener Ada nggak sih rencana buka cabang Atau buka tempat lain gitu? Iya teman-teman Nyaranin gitu Udah buka cabang aja Daripada pindah Mendingan ditambah cabangnya Iya Ya itu Tapi belum bisa Ngitung-ngitungnya Saya juga kan masih baru Usahanya kan Jadi belum bisa Ngitung kosnya Gajinya Atau gimana Cara hitung-hitungannya Juga belum dapet gitu Itu ya? Iya Kalau teman-teman sih Pernah ngasih solusi Udah nanti gampang aja Hitung-hitungannya Nanti biar saya bantu Iya Tapi ya Sementara Jual di depan rumah aja dulu Biar bisa sambil jaga anak Bisa Sama-sama istri Alhamdulillah Bina anak-anak gitu Ini buat Nyentongnya gini Nah dia kalau ada yang pesen Baru dicampangkan gitu Jadi kira-kira kalau satu tempat itu Jadi berapa banyak? Kalau ini saya bikinnya tadi Sekitar 300 gram 300 lebih lah 320 gram Iya Bisa jadi Sekitar 20 porsi Sampai 25 porsi Sampai 25 porsi Iya Cincol hijaunya Cincol hijaunya Cincol hijaunya Terus kalau yang di Kalau yang ini Ini cendol daudnya Cendol daudnya Ini buat sendiri juga? Kalau ini saya beli Ini Oh beli aja ya? Iya Tapi itu pakai es batu ya? Iya Biar dia dingin kan Oh biar dingin? Iya Biar fresh dia Biar tetap kuat gitu Cendolnya Oh gitu Jadi pakai es batu ya? Iya Kalau nggak pakai es batu Biasanya dia Warnanya melebur ini Cincol cendolnya Oh melebur? Maksudnya dia Iya Mudah hancur Benar Oh gitu Makanya diberi es batu Biar kokoh gitu Kira-kira ini buka dari jam berapa? Iya sekitar jam 10 Jam 10 pagi ya? Iya Sampai jam? Sampai habis biasanya Tapi kalau sampai jam setengah 6 Belum habis ya udah sampai Setengah 6 Misalnya nih Mohon maaf Kalau belum habis nih Itu gimana? Kalau belum habis ya Sebagian Kalau cincau Nggak bisa disimpan ya? Nggak bisa disimpan ya? Maksudnya sih bisa Kalau untuk konsumsi pribadi Iya Kadang-kadang istri Yaudah jangan dibuang Sayang Daripada membazir ya? Jadi dimasukin di tempat Terus di kulkas Insya Allah masih bisa Saat 2-3 hari masih awet Tapi kalau sudah 2-3 hari Cair lagi apa gimana? Nggak Dia tetap kokoh gitu Tetap kokoh? Iya tetap utuh Berarti tuh Mohon maaf itu saya tanya Daun aja apa gimana? Dia berupa daun Daun cincau Dia kayak model daun nangka gitu Oke daun nangka? Iya Nanti kita timbang Beratnya berapa Dicampur air Itu takarannya harus Seimbang Kalau iya Kalau nanti banyak airnya Nanti dia kecairan Kalau banyak daunnya Juga dia nggak jadi Nanti cincaunya Iya Kalau misalnya Bikin segitu Dari jam berapa? Tadi Biasanya jam-jam 7 Udah mulai buat Sementara aja berarti ya? Iya jam-jam 8 Sudah selesai mungkin Bikin cincaunya Sebelum subuhan apa? Enggak Kalau terlalu cepat juga Nanti takutnya Terlalu lama disini kan Rusak kan? Rusak ya? Iya Agak kecut gitu lah Rasanya Kalau dia udah Kalau udah nggak bagus Biasanya kecut ya Cincau hijaunya Makanya Buatnya juga Nggak terlalu pagi Tapi juga Nggak terlalu siang Biar preparatif Sempat Bismillah Buat teman-teman Yang ingin Memulai usaha Yang pertama Terus perbaiki niat Niatkan karena Allah SWT Kemudian Untuk menafkahi Keluarga kita Dengan cara yang halal ya Tentunya Berusaha Mencari pekerjaan Yang halal dan peyib Yang semoga Dengan usaha kita Allah mudahkan kita Jalan menuju surganya Allah SWT Mungkin itu aja Motivasi dari anak Dari Bang Pai Salam semangat